Orang yang mau jadi wali kota, orang mau jadi bupati, orang mau jadi gubernur, tidak ada lagi yang berbicara Pisi-misi, apa yang mau lakukan memberantas kemiskinan, apa yang mau lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Yang ada di otaknya, nih duit saya 300 miliar, duit saya 200 miliar Jadi apa gunanya anak-anak kita belajar ilmu politik, apa gunanya anak-anak kita belajar IPDN Apa gunanya anak-anak kita jadi dokter, tapi kalau mereka miskin tidak ada peluang jadi pejabat Alhamdulillah sudah 3 masjid mewah saya bikin, itu semua dari nontonnya ibu-ibu Jadi kalau ibu nonton cerama saya, ibu ikut membangun masjid, ikut membantu anak-anak yatim piatu Sudah puluhan saya mereka kasih beasiswa, saya kasih pakir-pakir miskin janda-janda tua Kalau muda banyak yang mau selamatkan ya Itulah gunanya kau follow para ulama'mu Mulai hari ini follow para pendakwa kalian Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya takwa Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini bu, kurang lebih 1400 tahun yang lalu Bayangkan, kurang lebih 1400 tahun yang lalu Tiap Jumat kita dengar di mimbar Jumat Sudah 1000 tahun lebih, tiap Jumat kita dengar di mimbar Jumat Ayat ini, kalau di Depok ini Ada pengumuman dari wali kota Ada pengumuman dari gubernur Selalu dibacakan tiap Jumat Pasti pengumuman itu penting Ayat ini tiap Jumat dibacakan Berarti ayat ini penting Dan rasa-rasanya susah diterima akal Wahai orang-orang yang beriman Jangan kamu mati Berarti mati kau yang ngatur Wih jangan mati ya Berarti mati mau-maumu Padahal mati Mau atau tidak Tiba saatnya Pasti mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Gubernur Mati Ujan terlalu kencang Semua mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Ustadz Mati Sentimen betul Kalau ustadznya mati Siapa yang ceramai kau Semua mati Semua Mau kaya Mau miskin Mau tua Mau sehat Mau sakit Mau anak-anak Tiba saatnya Pasti mati Berarti bu Bukan mati yang jadi masalah Yang jadi masalah kata Allah Illa Waantum Muslimun Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam Berarti Ayat ini Allah ingin sampaikan Wahai Punten 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 Apa artinya punten Punten Mangga Orang bugis bilang Tabek Ya kan Nah Punten Ya Ayo Insya Allah Bapak Ibu Tidak akan mati Dalam keadaan berzinah Insya Allah Bapak Ibu Tidak akan mati Dalam keadaan Ngerampok Insya Allah Tidak akan mati Dalam keadaan Berjudi Tapi yang bisa Membuat kita mati kafir Hubi Aklil haram Suka memakan Barang haram Salah satu Di antara Barang haram Yang kalian konsumsi Adalah Menerima serangan fajar Ketika pemilu Kau tepuk tangan Kau semua pelakunya Betul Betul Kau lah semua itu pelakunya Hei Hei Bu Bu Orang yang sudah terlanjut Terima serangan fajar Kemarin pemilu Kata Nabi Dua solusinya Satu Kembalikan uangnya orang Uang caleg Yang sudah terlanjur Kau ambil Kembalikan Sudah habis Ustad Solusinya kata Nabi Hanya api neraka Yang bisa mencuci perutmu Eh Bu Hei Bu Kalau orang korupsi 70 miliar Masuk neraka Paling tidak Dia nikmati Di dunia 70 miliar Tapi kalau 300 ribu Masuk neraka Nah itu namanya Beleng-beleng Pak saya tanya Bapak kaya enggak Menerima 300 ribu Begitu kasih 300 ribu Langsung kaya Ibu-ibu Miskin enggak Menolak Serah 300 ribu Miskin Kau tolak 300 ribu Begitu Kau tolak Langsung hilang Semua hartamu Miskin Tidak Tapi yang pasti Ketika kau terima 300 ribu itu Itu artinya Kau tutup peluang Anakmu jadi wali kota Anakmu jadi gubernur Anakmu jadi anggota DPR Kenapa Yang bisa jadi pejabatannya Orang yang punya kuang Maka biar anakmu Sekolahnya Tidak terlalu tinggi Tapi kamu tidak bisa disogok Dia punya peluang jadi pejabat Kenapa Insya Allah Orang miskin pun bisa jadi pejabat Kalau tidak ada uang sogo Tapi kalau kau terima uang sogo Maka kamu miskin Anakmu akan jadi buruk Dan begitu juga cucukmu Maka pemilu yang akan datang Pilkada akan datang bulan 11 Tolak uang politik Supaya negaramu baik Jangan betul-betul kau terima Saya malu sekarang Orang yang mau jadi wali kota Orang yang mau jadi bupati Orang yang mau jadi gubernur Tidak ada lagi yang berbicara Pisi-misi Apa yang mau lakukan Memberantas kemiskinan Apa yang mau lakukan Untuk meningkatkan kesejahteraan Yang ada di otaknya Nih duit saya 300 miliar Duit saya 200 miliar Jadi apa sekolah Apa gunanya anak-anak kita Belajar ilmu politik Apa gunanya anak-anak kita Belajar IPDN Apa gunanya anak-anak kita Jadi dokter Tapi kalau mereka miskin Tidak ada peluang Jadi pejabat Maka Ibu-ibu Pak Saya cinta kalian Karena Allah Cintai negaramu Republik Indonesia Caranya konkret Jangan kau terima Wang Sogok Bisa? Bisa? Kenapa cuma 30 yang bisa? Bisa? Bapak-bapak bisa? Ya Allah Dengarlah janji hambamu Kalau ada yang ingkar janji Di bulan 11 nanti Buat hidupnya menderita Dunia akhirat Kepada calon politisi Kepada para calon kepala daerah Jangan bodoh-bodohi rakyatmu Dengan Sogok mereka Kepada para calon Silahkan argumentasimu Kemukakan Tapi jangan kosogok rakyatmu Mari cintai Republik Indonesia Dengan memberikan yang terbaik Sesuai kemampuan Dan salah satu diantaranya Hindari maksiat Dalam dunia politik Iaitu Sogok menyogok Waqalaidhan Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikat Tahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslimah Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik Sallawat Sadaqallahul azim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Bapak ibu saudara-saudara sekalian Teristimewa para kiai Para alim ulama Yang hadir di tempat ini Terhusus yang mengundang saya Bapak gubernur Sulawesi Barat Yang sebelumnya adalah gubernur Di Sulawesi Selatan Yang insya Allah dimuliakan Dan dirahmati Allah SWT Ibu-ibu Waktu terbatas Masih ada pencerama Saya itu the point saja Ibu-ibu Pernah lihat antarjenasa? Pernah bapak-bapak Lihat orang antarjenasa? Bukan pernah Sering Kata Nabi Tiga yang mengantarnya Jenasa itu Tiga yang ngantar Dua yang kembali Tinggal satu yang masuk Temani Apa gerangan? Yang pertama Anak Handai tolan Istri Karib Kerabat Teman Anak buah Semua ikut mengantar Tapi begitu masuk kubur Ada yang mau temani di dalam? Ada yang mau temani? Jangankan temani masuk kubur Duduk aja di samping kubur Sampai jam 12 malam Tidak ada yang mau Iya toh? Iya Ini ada pak gubernur Di sini Itu anak buah Iya begini-gini Siapa? 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 Begitu Masuk kubur Tidak ada yang mau temani Tidak ada Bahkan bapak banyak berdoa Mudah-mudahan cepat pindah Saya yang ganti Iya toh? Iya Ibu-ibu Begitu ibu meninggal Ada suami mau masuk di kubur Carita Maka Mereka akan kembali Tidak ada yang mau masuk Yang kedua Apa? Harta Keluar semua kendaraan Mobil Motor Sepeda Karpet Seluruhnya keluar Begitu masuk kubur Ada yang masuk? Ada yang masuk? Ada ibu Apa? Kain kafan Kain paling murah Bukan sutra Dada Kain kafan Parpummu ibu Ini ibu-ibu ini Yang glowing-gloing Yang mukanya ini-ini cantik-cantik Begitu ibu meninggal Cacing ibu Makanya jangan terlalu sibuk Memode mukamu Karena yang dia membuat Suamimu tertarik Bukan glowing-nya Tapi hatimu yang bersih Biar kau cantik Kalau hatimu busuk Maka kecantikanmu Diambil suamimu orang lain Iya toh? Iya Bujur? Betul? Nah Yang ketiga Yang ketiga Yang ngantar kita Amal Inilah yang setia Masuklah kita di kubur Kembalilah para pengantar Ibu-ibu temanmu yang sehat Anak buahmu yang sehat Mereka pasti akan kembali Bahkan Keluargamu yang katanya cinta Dia injak-injak kuburmu Sambil menagis Tapi diinjak-injak kau di dalam Iya Betul? Kembali Tiga Dua balik Satu masuk Maka kata Nabi Ketika kau sudah masuk kuburmu Putuslah semua amal-amalmu Tidak bisa lagi kau solat Tidak bisa lagi kau ngaji Tidak bisa lagi kau salawatan Tidak bisa lagi kau tahajud Semua putus amal-amal Tinggal tiga lagi yang bisa mengalir Meskipun sudah jadi tulang belolang Apa gerangan? Yang pertama kata Nabi Anak yang soleh dan soleha Bukan anak yang anggota DPR Bukan anak jeneral Tapi anak yang soleh dan soleha Saya tanya bapak-bapak Anakmu bisa enggak jadi anggota DPR Tidak pernah caleg? Jawab ini pak Bisa apa enggak? Tidak pernah nyaleg Tiba-tiba anggota DPR Bisa enggak? Bisa Bawa kursi sendiri Duduk di depan Ibu-ibu Bisa enggak anak sampean Jadi tentara polisi Tidak pernah ikut Agmil dan Akpol? Tidak mungkin Iya toh? Iya Bisa enggak? Tidak mungkin Bisa enggak anak bapak-bapak Jadi dokter Tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin Tapi bapak-ibu Tolong jawab Bisa enggak anaknya ibu soleh dan soleha Tapi tidak dokter? Bisa enggak anak bapak ibu soleh dan soleha Meskipun tidak anggota DPR? Bisa enggak anak ibu soleh dan soleha Meskipun tidak ada sekolah? Bisa Berarti pesannya Anakmu sesungguhnya Lebih gampang jadi soleh dan soleha Daripada jadi dokter Cuma sayang Kita lebih bangga anak kita Kalau dia dokter Anggota DPR Tapi kita tidak malu Kalau dia disut mukanya korupsi Bapak-bapak ibu-ibu Bu Tolong jawab saya dengan jujur Kalau ibu meninggal Saya pengen doakan ibu Suami Kawin lagi ibu Di Makassar ada yang bilang sama saya pak Itu jelek betul sifatnya Tetangga saya Kenapa lagi ibu? Masa itu baru tiga bulan Istrinya meninggal Dia kawin lagi Belum lagi kering kuburnya Dia kawin lagi Saya bilang itu tetangga aku Masih hidup istrinya Dia kawin lagi Siapa yang doakan ibu? Anak Bapak-bapak ketika bapak meninggal Siapa yang doakan? Siapa? Temanmu Jangankan dia doakan Ngetik doa saja dia malas Lihat itu di grup whatsapp Kalau ada yang meninggal Ada yang ketik doa? Tidak Stiker dia kirim Al-Fatihah Tidak dia baca Al-Fatihah juga Yang ketawa Saya serius sini Ini tidak sehati Dia kira saya stand up Siapa yang doakan kita? Anak Anak yang soleh dan solehah Ibu bapak Lebih baik Memelihara empat kambing di rumah Daripada memelihara satu anak Yang tidak bagus agamanya Ibu-ibu tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Itu kambing ibu Kakak saya di kampung Itu jual beli kambing Dia pelihara kambing Jual Kalau ada kambingnya nakal Dia panggil penjaganya Eh Nakal itu Dia ganggu temannya Bawa ke pasar jual Sampai di pasar tidak ada yang beli Apa dia bilang? Eh kasih pulang Potong Dinikmati satu RT Dagingnya jadi sate Perutnya jadi coto Pipinya sop pipi Ekornya sob buntun Kakinya sop kikil Apa ya? Tanduknya perhiasan Kulitnya perhiasan Peliharaan bakar obat kuat Itu kambing Nakal Jual Nggak ada yang beli Potong Tapi kalau anakmu Nggak sholat Tukan tipu Pezina Nggak pakai jilbab Pejudi Kau mau apain? Hah Buat apa? Potong Siapa yang mau makan? Ayo Jual Siapa yang mau beli? Maka itulah Makna ayat Quran Manusia kalau tidak iman Lebih hina dari binatang Maka bapak ibu sekalian Nggak usah malu Kalau anakmu pengangguran Tapi rajin jamaah di masjid Nggak usah malu Kalau anakmu cuma pegawai honor Pendapatannya pas-pasan Tapi jamaahnya di masjid Sopan sama orang tuanya Nggak pernah kasar ngomong Menghormati mertuanya Daripada anakmu tinggi sekolah Banyak duitnya Tapi orang tuanya disiperlakukan Tidak ada harga dirinya Percaya ibu Anak itulah harapan kita Apakah tidak berharap Begitu kita wafat Anak kita bikinkan rumah ibadah Dia bikin masjid Untuk nama ibunya Apa kita tidak berharap Ketika usia senja Kita sudah pensiun Tidak bisa cari nafkah Anak kita yang subsidi Satu anak dua juta Empat anaknya lapan juta Dia dapat satu bulan mamaknya Itulah anak yang soleh dan soleha Yang kedua Yang bisa menolong kita Ketika sudah masuk di kubur Apa lagi Apa Sadakatun jariah Sedekah Harta yang sudah kau sedekahkan Ibu bapak Ini Terutama ini yang banyak Cincin-cincinnya di depan saya Ibu-ibu Kalau ibu meninggal Siapa yang pakai emasnya Siapa yang pakai emasnya Anak bukan Istri kedua Begitu ibu meninggal Suamimu cabut Ini cincin saya beli Dia paksa keluar cincinmu Dia ambil lagi kalungmu Ini dulu usia pernikahan kita Yang 15 tahun Ibu Dia cabut Dia cabut lagi gelangmu Ini emas Dubai Kita beli waktu kita umrah Ibu Gigi palsumu pun dia cabut Iya toh? Iya? Tiga bulan kemudian Ketemu janda Teman SMA-nya dulu Emas-emasmu itu Dia kasih keluar dari kantor Dia bilang Dek Hadiah untuk kamu Ini Bekas istri saya sudah mati Makanya Daripada emasmu dipakai istri kedua Mending bawa di pesantren Bawa di pesantren Amal Hei Hei Jangan juga kau marah Kalau kita bahas istri kedua Karena itu kan bukan haram Istri kan saya dengar ini cerama saya Dia bilang Ustadz Kan istri saya itu Kalau saya sudah cerama Dia nonton juga di Youtube Dia bilang mamanya cek istri saya Ustadz Ada ceramamu Kalau istri meninggal suami kawin lagi Jadi nanti kalau saya duluan meninggal Ustadz mau kawin lagi Saya panggil dia bu Saya penuh-penuh Saya duduk Saya bilang duduk Saya cium-cium Saya bilang dengar baik-baik sayangnya Dengar baik-baik sayangku Jangankan kau meninggal Kamu masih hidup saja Saya selalu berpikir kawin lagi Apalagi kalau kau sudah mati Iya tuh pak Iya betul Betul Saya lihat Muka-mukanya semua yang takus sama istrinya ini Berarti kau jadi laki-laki Kalau takus sama istrimu Apa mau takus sama istrimu Dan semua gajimu diambil Kita yang belikan baju Kita yang belikan emas Kita buatkan rumah Kita cicilkan mobil Baru kau mau takus sama istrimu Nggak ada orang bugis takus sama istrinya pak Nggak ada Cuma istrinya lebih berani daripada suami Ya Pak Ini yang banyak mobilnya Bapak kalau meninggal Siapa pakai itu mobilmu Hah Anak mantu pak Ya anak mantumu kalau baik Kalau dia pakai selingkuh Maka sedekahlah Sedekah Kenapa Bapak Ibu Tuan-tuan Puan-puan Miskin Karena kamu malah sedekah Saya miskin Ya karena kamu malah sedekah Kalau kau yakin Al-Quran Itu Al-Quran memberikan ilustrasi Gambaran Perumpamaan Kalau kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah Ibaratnya kata Al-Quran Kau menanam satu biji Satu biji itu tumbuh tujuh bulir Tujuh bulir itu tujuh batang Yang setiap batangnya kata Al-Quran Menghasilkan seratus buah Itu kata Al-Quran Bukan kata caleg Iya toh Kur'an katakan Satu Allah ganti tujuh ratus kali lipat Sedekah itu tidak mesti selemuanya Banyak Sesuai kemampuan Kalau Pegubernur Sedekahnya Dua ratus saksamen Ya wajar Gubernur Kalau Ibu Satu saksamen dua orang Boleh kata Allah Boleh Kenapa Ibu miskin Ustaz Malu saya Ustaz Masa cuma Tiga nasi bungkus Itu miskin setan Kalau istri gubernur Nyumbang Jumat berkah Seratus nasi bungkus Ya wajar Dia pejabat Bisa jadi juga bukan uangnya Uangnya kepala dinas dipakai Iya toh Iya wajar Tapi kalau Ibu Penjual pecel Penjual Oncom Penjual apa lagi Nah Iuntungnya cuma 50 ribu sehari Tapi mampu dua bungkus setiap Jumat Itu yang buat Ibu nanti kaya Bawa ke masjid Kirim Titip Tolong Berikan Pak Ustaz Dan pencerama Pencerama makan nasinya Ibu Selama darah dagingnya pencerama itu berdakwah Ibu dapat kiriman pahala Dan Alhamdulillah Sampai detik ini Selama hidup saya jadi pendakwah Tidak ada saya menyaksikan orang bangkrut Gara-gara sedekah Iya toh Ada ada orang bangkrut gara-gara sedekah Tidak ada yang bangkrut gara-gara apa Pinjaman online Pelakunya ini Pinjual Belanja online Judi online Selingkuh Narkoba Itu bisa bangkrut Tapi kalau orang rajin sedekah Tidak bakal akan bangkrut itu Allah pasti ganti berkali-kali lipat Maka kalau Ibu mau Sedekahlah Yang ketiga Yang bisa menolong kita setelah masuk kubur Ulang tadi Satu Anak yang Dua Harta yang sedekahkan Tiga Bapak Ibu sadar ini Camkan baik-baik Anak yang sekolah di pesantren Satu Pasti makanannya halal Dua Solat jamaahnya pasti berjamaah di masjid Solat ima waktunya Tiga Dia punya Kesepekaan sosial Kepekaan sosial itu Bagaimana dia muncul Satu kamar Berlima sampai bersepuluh di dalam Maka anaknya Tidak akan menjadi egois Maka Bapak Tidak ada kerugian Orang yang mengirim anaknya sekolah di pesantren Inilah tempat pertemuan Tiga Yang bisa menolong kita dalam kubur ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian Sebenarnya banyak yang ingin Kita sampaikan Tapi waktu jualah yang membatasi kita Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat Mudah-mudahan kita tergugah kembali Untuk menghidupkan pesantren Mengirim anak-anak kita Sekolah-sekolah agama Ya Bu Ingin rasanya berlama-lama Tapi waktu jualah yang membatasi kita Mudah-mudahan ada manfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Usikum wa nafsibi taqwa Allah Fastabikul hairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh